Hai Dikadik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Keleson Owen. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 3, kewajiban dan haku dalam bertetangga. Di pembelajaran 3 kita akan belajar Bahasa Indonesia, Matematika dan SBDP di halaman 110 sampai dengan 116. Nah Dikadik, untuk melihat video Kak Rina bisa ganti dulu settingan dari kualitas videonya ya. Dipilih yang paling atas supaya kualitas gambarnya tidak buram atau menjadi bagus. Nah untuk melihat video lain, adik-adik bisa juga klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain sesuai dengan judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya seperti ini. Misalnya adik-adik sekarang kelas 3, bisa klik di playlist kelas 3, klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 3. Seperti ini ya, misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3. Klik putar semua. Nah kita nanti akan masuk ke playlist kelas 3. Di sebelah kanan akan ada daftarnya. Ini dibuat berurutan mulai halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa lihat mau cari kelas subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Nah kita mulai adik-adik. Ini ada bacaan judulnya Panen Rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga ya. Setiap hari tetangganya selalu melihat buahnya. Ya setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan berterbangan. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen ya adik-adik ya. Nah pada hari itu hasil panenan Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat yang didahulukan. Setiap tetangga harus mendapatkan rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Nah mereka bekerjasama dengan gembira. Nah kita coba lihat kalimat di atas ya adik-adik ya. Yang mana nih yang menunjukkan saran. Ya ingat yang menunjukkan saran itu biasanya adalah ada sebaiknya, ada seharusnya, atau berakhiran lah. Atau kalimat lain yang berupa anjuran atau saran ya. Yuk kita lihat di sini dari yang atas ya. Ini setiap tetangga. Nah sebaiknya nih, sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Ini yang pertama. Kemudian, ini yang kedua. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapatkan ini juga saran ya. Setiap tetangga ya, ini saran. Yang ketiga. Ini. Ya lalu, ayah meminta Lani. Ini sebetulnya kalimat. Ya ini saran juga ya. Ya ini saran juga. Bisa menjadi kalimat saran. Nah ya, karena menyarankan Lani untuk membantu Beni. Nah selanjutnya adik-adik. Beni memiliki beberapa masalah nih. Yuk kita berikan saran untuk penyelesaiannya. Lakukan secara lisan ya. Karina akan berikan contohnya di sebelah kanan secara tulisan. Nah yang pertama. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga nih ya. Apa saranmu? Sebaiknya Beni meminta bantuan teman untuk ikut membagikan rambutan untuk tetangga. Nah di mana temannya tadi itu adalah Lani ya. Nah kemudian Beni tidak memiliki wadah. Wadah itu tempat ya. Untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nah Beni bisa meminjam wajah milik wajan. Wadah ya. Kok wajan ya? Wadah milik ibu atau tetangga lainnya. Ya atau misalnya bisa minjam sama ibunya Lani. Kemudian belum semua tetangga Beni mendapat rambutan. Apa saranmu? Nah sebaiknya Beni menelusuri dulu siapa yang belum dapat. Namun kalau udah habis ya kita bisa terus terang aja bahwa panen kali ini sudah habis. Minta maaf karena tidak mendapatkan atau tidak kebagian ya. Namun nanti kalau panen lagi jangan lupa tetangga yang kemarin belum habis boleh didahulukan. Eh yang belum kedapatan boleh didahulukan. Nah adik-adik punya pohon buah nggak? Pernah nggak berbagi sama tetangga? Nah coba lakukan yang dilakukan Beni ya. Berbagi itu sangat indah adik-adik. Nah kita lanjut berikutnya. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah kita bisa menghitung dengan cara banyaknya tetangga ada berapa. Dikalikan banyaknya buah rambutan. Ya yang maksudnya banyak buah rambutannya bukan dari keseluruhan. Ya tapi masing-masing tetangga dapat berapa? Hasilnya adalah total buah yang tersedia. Atau rambutan yang tersedia yaitu 500 buah. Nah contohnya gini. Kalau Beni mau bagi ke 5 tetangga berarti berapa yang diterima masing-masing? Nah jadi kita 5 dikali titik-titik. Nah hasilnya harus 500. Caranya bisa dengan 500 ini kita bagi 5 berapa? 100. Nah yuk kita lanjut. Jadi jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga masing-masing dapat 100. Nah kita tulis kemungkinan lain adik-adik dari hasil 500 ini. Bebas ya yang penting hasilnya 500. Kita coba buat dengan perkalian 2 dulu. Kalau 2 berarti ini jadinya 250. Terus kalau 3 nggak bisa ya. Eh bisa, ya 3 nggak bisa. Kita coba dengan 4. 4 bisa. 120. Ya kemudian 5 juga bisa sih. Ya kita coba 5 ya. 5 tadi sudah, 5 tadi sudah dicontoh. Lalu biar genap kita pakai 10. Ya kali 50. Ini hasilnya 500. Lalu kalau mau yang gampang bisa juga kok. 1 kali 500. Tapi 1 tetangga yang dibagi ya. Jadi jangan. Kita coba dengan 20 tetangga. Ya ini Karina ganti nih. 20 tetangga berarti 1 tetangga itu dapat 25. 25 ya. 25 buah. Terus kalau kita buat 25 gimana? Berarti masing-masing dapat 20. Ini tinggal ditukar aja ya. Nah kita lanjut. Dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya buah rambutan yang dipetik Benny di hari berikutnya. Kemudian berapa tetangga yang mungkin mendapat bagian? Berapa banyak buah yang diterima tetangga Benny? Nah kita buat. Karina akan buat mungkin karena sudah berkurang banyak ya. Kita buat 200 aja. Panennya Benny. Kita bikin 5 kemungkinan atau 4 ya. Dikadi kelima aja ya. Nah lalu ini kita kasih kalinya kali berapa. Nah yang pertama Karina mau buat 2 deh ya. Ceritanya mungkin yang lainnya lagi pulang kampung ya. Atau lagi pergi semuanya nih gitu. Atau mereka juga punya pohon rambutan. Kalau cuma 2 tetangga berarti masing-masing dapat 100. Kalau misalnya 4 ya 4 tetangga dapatnya 50. Lalu kalau ada 5 tetangga dapatnya 40. Terus berapa lagi ya? Kalau 8 tetangga dapatnya 25. Nah terus kalau ada 10 tetangga berarti dapatnya 20 masing-masing ya. Nah Lani membantu Benny membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutannya. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Coba lihat kantong kertas yang dibawa Lani ya. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada di hiasannya. Sebutkan juga warna yang ada di hiasan kantong. Nah ini kita akan lihat yang ini. Nah ini warnanya merah muda ya adik-adik ya. Atau pink. Terus kalau bentuknya nih, bentuknya motifnya bukan bangun datar sih ya adik-adik ya. Oke, nggak apa-apa karena tidak harus bangun datar ternyata di soalnya. Nah ini bunga ya. Motifnya bunga. Terus kalau yang ini, ini segi tiga. Warnanya Ini antara hijau atau kuning karena buat kuning dan hijau. Kuningnya yang ini, ini hijau ya. Lalu yang ini Per segi panjang bentuknya. Per segi panjang. Terus Warnanya biru. Ada biru muda dan biru tua. Ya, terus kalau yang ini Karina buat di sini. Ini tuh warnanya coklat. Bentuknya, Karina ambil bentuk luarnya ya, yaitu lingkaran. Oke, kita lanjut. Cobalah membuat gambar motif lain pada kantong kertas yang dibawalah nih. Ya, gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Caranya seperti ini. Yang pertama, bagi kertas gambar menjadi beberapa kotak. Seperti ini tuh kita bagi ke kanan ada 4 kotak, ke bawah ada 3. Masing-masing tuh 5 cm ya. 5 x 5 cm. Nah, lalu buat gambar satu bangun datar di satu kotak. Contohnya seperti ini nih. Ya, lalu hias nih. Ini kan sebenarnya segitiga ya. Terus kita kasih hiasan di sini-sininya, di sini, dan di sini. Bebas ya. Lalu buat serupa pada semua kotak lainnya. Lalu diwarnai. Ya, nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!